Terus ada satu award namanya One to Watch One to Watch Jadi itu award untuk kayak rising star lah And then dia bilang ya The reason kita call Have a video call Kita mau let you know Kalo you are in the list 51 to 100 Dan you guys menang One to Watch Award Wow Itu lucu banget Chef Begitu mulai tuh Youtube nya hang Oh streaming nya Terus gue udah panik dong Dari 100 kan Itu countdown Ya imagine itu kita skip that Di Hujat itu satu restoran Sama anak-anak The past 16 months itu Kita punya A powerful Worth of mouth Jadi people ngomong gitu loh Sampai Ada yang bilang datang dari Singapura Oh iya My friend Kas tau If you come to Indo Cobain August Jadi You can tell already There's a circle of conversation Yang orang Tau bahwa What we do ini It's something that we You know We know that we can do best Hello everybody Thank you very much For tuning in to Ray Jensen Radio Podcast Nah Kita punya pengumuman Buat FNB Indonesia August Restoran Itu Restoran terbaik di Jakarta Kalo menurut gue Kita udah pernah podcast juga Beberapa kali Journey mereka Mereka baru dapet Award yang very exciting Buat seluruh FNB Indonesia Khususnya Jakarta Nah mereka baru saja Dapet award dari Asia 50 Best Restoran Pertama Itu Mereka dapet Yang want to watch Jadi bisa dianggap Sebagai rising star Di Asia Best Restoran Dan juga Mereka masuk Di top 100 Tepatnya di nomor 95 Dari list mereka Top 100 Restoran In Asia So congratulations Pertama buat August Tim semuanya Khususnya Buat Budi Dan juga Hands owner Dan operatornya Juga Buat Arika Duitama Of course The pastry chef Of August Restoran Congratulations You guys deserve it So much This award Dan Semoga Award ini Menginspirasi kita semua Dan membuat kita Semangat Untuk Menyajikan Dan juga Membuka restoran-restoran Terbaik Di Jakarta Dan mereka Di episode podcast Kali ini Mereka akan cerita Bagaimana Kronologinya Untuk dapat Award ini Sistem votingnya Kayak bagaimana Waktu diundang Ke acaranya Rasanya gimana Duduk bareng Menerima penghargaan Bareng-bareng Chef-chef Terkenal Di dunia Dan yang paling penting Efeknya apa Kalau misalnya Restoran kalian Itu restoran kita Itu masuk ke dalam List ini Best restaurant in the world Udah termasuk tuh ya Restoran terbaik dunia Efeknya apa Ke bisnisnya Apakah restoran langsung rame Apakah biasa-biasa aja Dan apa yang mereka Akan lakukan nextnya Oke Seperti biasa Jangan lupa Subscribe di Regensen Radio Podcast Di Youtube Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan juga Ngerap For further updates Cek Instagram kita Di Regensen Radio Dan jangan lupa Nonton konten kita Yang ada di TikTok Oke Tanpa selanjutnya Please welcome Budi and Hans Dari August Enjoy the show Oke guys Nah Akhirnya Jakarta punya Restoran yang masuk The List Asia 50 Best World Apa 100 51-100 51-100 Gila Suatu kebanggaan Thank you Dan gila Apalagi temen sendiri Yang dapet gila Congratulations guys Congratulations Gila Hans and Budi Is here Setelah sekian lama Mereka adalah Owner and Operator Dari August Yang ada di Jakarta So Congratulations How does it feel guys Thank you Gimana Pak Budi Lemes banget Very very happy Kita baru balik Dua hari yang lalu kan Iya Jadi I think Even disana aja The feeling itu Belum Sing in You Kita bukan Lemes sih Kita lebih Overwhelm Overwhelm Iya Jadi for the record Guys Yang August Dapetin ini Itu adalah Nomor 95 Di 51-100 Asia 50 Best Restoran Dan juga Asia 50 Best One to Watch One to Watch Yes Asia 50 Best One to Watch Oke Jadi kita sekarang Nanti akan deep dive Ke bagaimana Sistem award nya ini Bekerja Bagaimana caranya Mungkin kalau misalnya Ada aspirasi Untuk masuk list nya Tapi sebelumnya Kronologinya dulu Gima Kapan kalian tau Sinca Pas Imlek Kemaren Iya Februari Jadi Waktu itu Tiba-tiba gue dapet email Out of the blue aja Out of the blue Tiba-tiba di inbox gue Inbox gue muncul email Gue masih inget banget Jadi Namanya Chloe Chloe Terus Titel nya August Sorry Titel nya Asia 50 Best 2023 Gue buka Gue lupa itu Gue gak tau Karena dia Office nya di London Mungkin jam 1 pagi Jam 2 pagi Gue baru mau tidur Atau apa Gue buka Dia gak ngomong apa-apa Pokoknya dia cuman ngomong Hai Chef Hans from August Hope you're well I'd like to Have a call with you Atau online meeting To discuss About Asia 50 Best Wow Udah gitu doang Terus Apa yang lo rasain pada saat Itu Jam 2 pagi langsung gue bales Gue gak nunggu besoknya Jadi Pagi itu juga Subuh itu juga Gue langsung bales Oh ya sure Let me know Let me know when I'm ready anytime Oke Yaudah Terus dia Abis itu besoknya Dia bales lagi Oke Let's Have a call A video call Next week On Monday Anjrit Digantungin gue 5 hari 4 hari apa 5 hari lah Udah excited banget dong Ya kan Lu gimana pasti kabar ribut Ya At that time Kita gak mau yang Putting the hope so high Ya kan 50 best Ya kan bisa apa aja kan Mau bikin acara doang Atau apa gitu Atau Atau Eh kita lagi di Jakarta Mau cooking dinner Ya Everything Gue honestly Kepikiran waktu itu Oh ya mungkin They wanted to talk about 50 best discovery Itu juga kan Banyak banget kan Ya Sebenernya waktu itu Waktu Gue inget banget Hans bilang Eh ini mau meetingnya At the end of the week Jumat Atau Early next week Mereka kasih option Terus gue bilang Hans udah udah Lu bilang aja End of the week Jadi biar beres Waktu itu kita belum Kita mau libur Tetap untuk sinci ya kan Eh belum dibalas sama Hans Yang kedua Dia udah bilang Next week Monday Oke Terus gue bilang ini Lagi 4 hari waktu itu Terus yaudah Yaudah mau gimana Itu gue 4 hari itu gue sama Budi Kerjanya tiap hari Kayak Bisik-bisik Kan kita juga gak bisa ngomong dong Iya Jadi bisik-bisik Ini apa ya kira-kira ya Apa gitu Ya sampai akhirnya Itu Jam 5 Gue Seteng Jam 5 kurang Gue bilang Oke chef Lu ready Ya ready Oke You call me back Terus yaudah dia Online meeting Oke online meeting Honestly Waktu itu kita gak Kita udah kayak sedikit berharap Cuman Kita tau Kayaknya enggak lah Soalnya kita Baru Setahun Setengah Buka Terus kayak Oh mungkin mau dibikin Artikel dulu Cuman At least whatever it is It's gonna be a good thing Ya Ya whatever it is It's a good thing Udah di kontak gitu kan Ya udah hari Senin ya Senin Senin gue video call Sama dua orang Si Chloe ini Sama Namanya satu orang Julia Jadi dia kayak writer gitu lah Writernya 50 best Jadi dia basically Ya ngobrol-ngobrol Warming up Abis itu dia ngejelasin Secara brief 50 best itu apa Have you heard of it Terus No Oh iya Terus Dia ngomong Oke And do you know That we Apart from the list Kita ada individual award Yang setiap tahun Di award ke Ada beberapa restoran Beda-beda Dan salah satunya itu One to watch Nah gue tau memang Dia kan ada Best pastry chef Ya Best chef Ada apa The most sustainable award Yang lo orang menangin Betul Terus ada satu award Namanya One to watch One to watch Jadi itu award Untuk Ya Slash Kayak rising star lah Kayak mungkin For them in the future Have the potential Buat break in ke Top 50 Top 50 betul Ya Jadi And then dia bilang ya The reason kita Call Have a video call Hey guys Kalau kalian suka Konten seperti ini Jangan lupa Like the video Dan juga subscribe Ke channel kita Ray Jensen Radio Podcast Back to the show Kita mau Let you know Kalau You are in the list 51 to 100 Dan You guys menang One to watch Award Wow Crazy Dan kalian kan Gak even tau Kalian lagi di Review Atau lagi di judge Sama 50 best Buat menang One to watch Gak tau Iya gak ada All the process Sudah going on The last 18 months 18 months Dari kalian buka dong Berarti Kurang lebih Jadi setiap Pokoknya setiap Tahun kan 2023 2024 Itu Satu tahun Proses itu Udah ada yang Kayak Traveling Traveling kan Buat Crazy Terus abis itu Gimana Nangis Ella yang nangis Ella Gue lagi video call Dia disitu Dengerin gue Shout out tuh Ella Luar biasa Cuman gue Begitu itu Gue ya Tutup video Ya thank you Coba keep it cool Terus gue Si Ella Gue abis itu Gue duduk Gue bengong Kayak 10 menit Gue bengong Kayak Fuck Gue langsung telepon dia Lah lu kenapa Gak ada di meetingnya bud Gak karena Point of contactnya Waktu itu Hans Oke Point of contactnya Dari 50 best Terus Dia call lu Dia telepon Ya gue honestly Waktu itu Burst into tears And Ya gak bisa ngomong Gue gak banyak ngomong sama dia Probably that phone call What 2 minutes Cuman kasih tau Oke gini 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 That's it Yaudah sisanya besok Waktu kita ketemu Baru ngomong Karena Gue inget banget Waktu dikasih sama Hans Ya itu was Shaky banget Ya You don't know what to do You don't know what to say Emotional lah pasti Terus gue Terus waktu gue kasih tau My wife Ueli Ya itu udah Udah belebetan Ngomong ya Sampai Udah gemeteran It was luck to To take in Yes Ya gue udah Hampir lama banget Atau Gue gak pernah ngerasain Feeling yang kayak waktu itu Gue rasain sih Kayak Happy Happy Tapi too much Ya kan kalian Work so hard Bukan dari August aja kan I mean before August Juga udah Udah kerja di restoran Di luar negeri Dan di Jakarta gitu Ngebangun karir kalian kan Jadi kayak Selain happiness Ada rasa apa lagi Kayak All the hard work Is paid off Atau kayak Sebentar aja Oke Terus abis ini Ngapain nih kita Kalau gue sih lebih Ya happy udah pasti Tapi abis itu lu kayak Excited Karena lu At least bisa kasih Sedikit hope Buat Jakarta gitu loh Yes Karena gue kan selama ini Kalau denger orang luar kan Selalu kayak Bali, Bali, Bali Bali, Bali, Bali Kayak secara culinary destination Gak Nope Gak terlalu Gak terlalu dilihat lah ya Ya jadi sekarang kayak Mungkin Banyak chef-chef lain Atau restoran lain Mungkin lebih semangat Ya sudah pastilah Gue aja jadi semangat loh Open setting Atau apa Jadi Mungkin for the community Sangat Bagus lah Lalu dulu Sama sih I think Ya In the first place Kita Kita 2 August kan Karena kita lihat There's a missing link Right For those Complete package of Apa Great food And experience Jadi ya A lot of hope Untuk Jakarta For the future For the future Definitely Kita sih tidak Sama sekali Kita waktu di Singapura Juga ngobrol You know Bangkok itu Banyak banget nih Betul Ya lu kan juga Baru dari Bangkok Ya Gue yang Kemarin gue baru hitungin Yang di top 50 aja Ada 13 Top 50 Ada 13 Di Bangkok Wow 13 gitu Eh 9 Terus kayak sama itu Jadi 13 Cuman You know you can tell Disana tuh Mereka tuh Of course There's a competition Healthy competition Between one brand to another Tapi I think It's as a community Gitu loh And kita pengen banget Jakarta Atau Indo gitu Have a lot more To offer Khususnya Jakarta lah Karena selama ini Jakarta It's always like Business 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 Betul Friday everybody Leaving the The city Mau ke Singapura Ke Vietnam Kemana gitu kan For the expat Yes Shout out Bangkok Ada temen gue juga Yang masuk Gue lupa nomor berapa Samroop Thai Masuk juga Yeah He's my friend Print Shout out Raido juga Raido Oh ya Itu mah udah langganan bro Itu mah Kemarin Kemarin Ada Michelle Bilang Pop up Sekali-sekali luar negeri dong Kan banyak kenalan Di luar negeri Udah kan gue keliling-keliling Pop up Oh dimana emangnya Pop up luar negeri Di Thailand lah Di Thailand Minta sama Raido Lu gila Boleh-boleh Siada tuh Raido Congratulations Gagan Lagi-lagi Top 5 ya Gagan Gagan di number 5 Terus ada satu restaurant lagi Miss Marian Singh Dia juga Iya Kayaknya 30 something Gue lupa Gagan re-entry Number 5 Yeah anyway Congratulations Buat semuanya Nah Abis dari situ Ada news menang It's very hard to keep quiet kan Sampai announcement Itu ada berapa lama Space-nya Sampai announcement-nya Panjang ya Waktu itu Kita harus bikin video 8 weeks Submit dokumen Segala macem Ya mungkin Sebulanan ya Lebih-lebih Susah gak sih Udah exciting gitu Segala macem Tapi Just keep doing The same work lagi Well we We share to the team Because it was impossible To As much as kita Mau buat surprise Cuman I think It was not doable Karena bakal ada Shooting Dan eventually Mereka akan tanya Ini buat apa gitu Ya kita Ya kita The moment kita Dikas tau itu Begitu official Sebelum ada announcement Kita mikir Kayaknya kita share aja Ke tim Ardika Anes gitu kan Mereka harus tau Gimana tuh mereka Reactionnya Wih gimana Ardika sih Tears Oke A lot of people In tears Ya kita super happy Kita bisa share itu Terus ngeliat reaksi Mereka juga Karena mereka juga Ngikutin ini gitu Iya Anes udah Berapa tahun kan Ngikutin ini Gagan Julian Royer Maksudnya mereka tau How important List ini gitu loh Betul Jadi Wah itu Meledak Nice man Masih ada yang bingung Tapi Kita waktu itu Formatnya kita kumpulin Di dining room Terus kita bilang Kita mau buat announcement And Kirain Mau ini Mau disidang Kirain ada Komplen Itu literally kitchen Semuanya And I think waktu Hans You know Say it out Ya itu udah yang Everybody was enjoy Gila What a moment Pas itu Begitu listnya keluar Ya giraan orang-orang yang Di luar kayak gue gitu Yang kongrat sekalian kan Pasti Pouring with support Begitu listnya keluar Ya We're very happy I think Teman-teman Mungkin cuma di industri Tapi Jakarta I think Celebrating with us Yes And friends Of course Jujur gue ikutan bangga loh Kalian masuk Gila gue kenal kalian Udah lama Especially Hans Gila Gila gue gak pernah tau Apa teman main bola gue Mempetak umpet dari TK Men Masuk-masuk di list Di Alpha ya dulu ya Oke Begitu Abis itu kalian harus ke Singapura kan Untuk ke acaranya Iya kan Award-award ceremony nya How does it Disana ada apa sih Kayak apa yang bisa Kalian lihat disana All the legends Ya kita Stop stop I was I mean gue bukan chef You know The faces that you normally see On books On Instagram Ya kan Itu They're All over the place Jadi kita tuh Kita pernah kesana Ray Tahun 2019 ya Ya Jadi Just a guess Kita inget banget waktu itu Kita ikut masterclass nya Central Virgilio sama Geranium Terus ketemu Ardika Ketemu Vito Ketemu Ada Yuda waktu itu Oh ini waktu Kalian belum bikin apa-apa ya Belum Belum Kita cuma ya Dateng As a enthusiasm aja Ya disana kita udah ketemu Masimo Botura Segala macem Ya foto-foto As a fanboy lah Terus ya kemarin Ya unreal feeling sih Duduk disana Literally kayak Sebelah kanan depan kita tuh Tim Gagan Raido Gagan segala macem Depan kita purchase Depannya Budi Dave Pine Burn Ants Depannya lagi si Dan Dan Tokyo Oh Dan Tokyo Oke oke Kiri belakang ada tim Odet Julian Ya maksudnya You're one of them now gitu kan Berapa orang berangkat kesana Berdua-dua Berempat Berempat Jadi gue Budi Ella sama Weli Oke Wife support Terus Disana award systemnya gimana Apakah kalian nerima piala Atau bagaimana Jadi Kronologinya basically Want to watch award Udah di Umumin online Itu di awal April Sali awal Maret Seminggu setelahnya Diumumin secara online 51-100 Itu kalian gak tau tuh Kalian dari berapa Kita gak tau nomor berapa Kita tau kita in the list Cuman kita gak tau Itu lucu banget Youtube nya hang Begitu mulai tuh Youtube nya hang Oh streaming nya Terus gue udah panik dong Dari 100 kan Itu countdown Pas di 9 Gue kan 100 9-9 Terus saya hang gitu Wah gue udah yang Refresh-refresh Terus di 97 Di 96 Nyala Terus abis 96 Sekitar 95 Ya imagine itu kita skip that Di Hujat Itu satu restoran Sama anak-anak Gila Kalau lu jadi berharap Wah kita belum dipanggil-panggil Lu udah lewat Jadi mungkin kita jelasin sedikit dulu ya Belum kita Sebelum kita masuk Kayak Strategi How to get in the list Mungkin buat yang dengerin Buat yang belum pernah denger Ataupun belum tau Apa sih ini 50 best Jadi kan awal Ada brandnya Namanya world 50 best restaurant kan Yang paling gedenya Terus turunannya itu ada banyak Macem Ada Asia 50 best Regen Ada South America Ada Africa And Middle East Kalau gak salah Middle East and North Africa Middle East and North Africa Nah terus di Asia 50 best restaurant ini Ada 50 best Asia Asia 50 best Ya the top 50 Plus the 51 to 100 Nah August ini Dapet yang nomor 95 Ya kan Itu tuh Is it Kayak kompetitif Exactly Apa gimana sih Kayak is it a competitive list Buat orang yang Enggak Enggak Dan ini menurut gue Bukan Gue mewakili Banyak orang juga Jadi Numbers itu Bukannya kita kayak Berusaha kompetisi Kalau lu di nomor 20 Udah pasti lebih bagus Daripada semua nomor Yang di bawah 20 Atau Kalau misalnya lu Nomor 50 Berarti lu Lebih jelek Gak enak Daripada nomor Di atasnya Iya Gak tentu juga Jadi menurut Gue Ya maksudnya As long as You are in the list Itu udah Udah good Sisanya kan semua Preferences ya Dan semua restaurant Punya stylenya Masing-masing Betul Tapi udah pasti Kalau restaurant Yang udah di top 5 Top 10 Itu berarti Pasti ada Sesuatu yang mereka punya Yang Ya mungkin Ada value plusnya Atau apa ya Is it Your goal from the start Apakah ini goal kalian To enter the list Dari awal Lu kalian ngobrol-ngobrol Untuk August Honestly Kalau dari gue Jadi Dulu gue Gue inget banget Waktu gue Apply kerja di Fairmont Itu tahun 2016 Gue sempet Di interview Sama GM nya Oke Kalau lu Keterima disini Di view waktu itu Ambisi lu apa Terus gue bilang Gue mau di SEF 50 best Tanpa Mengetahui Yang harus Gue ketahui Iya betul Gue cuman kayak Ya udah blindly It's my dream gitu Tapi along the way Terus gue ketemu Budi Kita bahas Mau bikin restoran Skip kayak 3 tahun 4 tahun dari situ Waktu itu Lagi pandemi juga Sebagainya macam Lama-lama Gue udah gak Gak terlalu Gue ada ambisi Kesitu Bonus Kalau bisa lu dapet Oke It's good Tapi waktu itu Gue cuman nama Budi Oke Kita cuman mau bikin Restoran Yang Bisa Give a breath Of fresh air aja Di Jakarta Delicious food A bit of More creativity Good service Good hospitality Orang suka Kita bisa Take care of Our team At At the moment Goalnya itu Along the way Kita jalanin Setahun Setahun setengah itu Ya baru Kita mulai Coba improve Makanan kita Tapi again Gak ada kayak Oke gue harus di 50 best gitu loh Sampai Tiba-tiba kita Dapet ini We We talk about this Tapi there was Never be Ini sih Ya Hans tadi udah jelasin Gak pernah yang So Apa Senafsu itu Oh You need to Chase this We talk about this Yes We know Gue di London I've been following 50 best Since 2002 So 20 years Ya You know We know that Okay there's This award This organization But yeah Opening August In the middle of Pandemi Yaitu Goalnya was Kita harus sustain As a company Kita harus bisa Make sure that Our team Is taken care of Is taken care of Well taken care of And yeah Our guests coming back And enjoy what we do You know And sambil jalan itu Ya baru Ada You know Dengan banyak Chef-chef Collaboration Baru kita ya Oke look at it again Gitu Tapi it was never be like You know A that goal yang Oh you have to chase this Gitu Ini Ini bukan Klishe Jawaban klishe ya Cuman Cuman Menurut kita Ini bukan Something yang Lu bisa Purposely Chase It comes Organically Yang berawal Dari yaudah Lu cuman Produce Cook Good food aja Kreatif Good food Good service With a good concept Service Good experience Ya Who knows Tiba-tiba Kita gak tau Siapa yang Pengen makan ke restaurant kita Terus Impress Suka Dan Ya Oke Nah Buat yang Sudah masuk list nih 51 to 100 Kan it's a start kan Ya Of course nanti Mungkin ya Sekarang ada goal lagi Untuk To enter Ya kan Amin-amin bisa enter Yang kayak di Asia 50 base Sebagai Sebagai Restoranter juga Apa sih yang harus kalian Lakukan emangnya To be Viewed Di review deh Apa Dari banyaknya Restoran-restoran Di Asia Ya gitu Udah ada Kayak feeling Oh berarti Kayak gini Kayak gini Kayak gini Gimana supaya Masuk listnya Atau Consider To be on the list Kita sebenernya Ya kayak Ya gue nyak Mungkin Hans bisa Secara technical Cuman Basically what we do itu Ya itu A genuine purpose Dari awal Ray Kita tuh Ya Wanted to Tadi Hans udah bilang Mau give Fresh air For Restaurant Concept Yang You know Focus on the food And focus on the hospitality And generally Was that And people suka And The past 16 months itu Kita punya A powerful Worth of mouth Jadi people ngomong gitu loh Sampai Ada yang bilang datang dari Singapura Oh iya My friend Kas tau If you come to Indo Cobain August Terus Gue kan yang biasa Ketemu-temu gue tanya Jadi your friend dimana Di Singapura Oh Has he been here No belum Dia dikasih sama temennya Jadi You can tell already There's a circle of conversation Yang orang Tau bahwa What we do ini It's something that we You know We know that we can do best Gitu Ada disitu sih Tapi kalau Oke Jadi It's a good platform Buat ngejelasin Soalnya Banyak juga yang Gue pernah denger Atau ada yang pernah nanya gue Eh ini tuh Gimana sih Maksudnya Apakah harus kerjasama Sama government Pariwisata Jakarta Betul Media company Yang bantuin Atau PR Hire PR agency Atau harus Oke Jadi Basically Apa yang akan gue share ini Ini semua Ada di website Gue cuman akan Men share Fact yang memang Transparan Ditulis mereka ya How it works Males Males orang baca Males Basically How Asia 50 best works itu Mereka punya Dibagi jadi Beberapa region Ya Jadi ada Southeast Asia South Ada North Which is Ya Malaysia Indonesia Singapur Itu South South Oke Terus ada North North Thailand Maybe Philippines Vietnam Nah di setiap Terus ada Jepang Hong Kong Macau China Korea Sama India Jadi itu kontinen Yang masuk ke Asia 50 best Nah di dunia ini Ada A panelist of Voters Oke Jadi mereka disebutnya Voters Voters ini Mereka Identitasnya dirahasiakan Unanimous Gak ada yang tau Mereka punya hak Untuk memvote Jadi gue akan jelasin dulu How nya baru Gue jelasin Gimana sih cara Supaya jadi voters Iya Jadi setiap voters Mereka bisa vote 10 restoran Oke Di regionnya Enggak Jadi 10 restoran Sebelum pandemi ya Sebelum covid Waktu ada Kesusahan untuk travel Dari 10 restoran Lu bisa Vote 6 Yang Region lu Jadi misalnya gue Voters Basti-basti di Indo Berarti gue cuma bisa vote Maksimum 6 resta Di Indonesia Di Indonesia Terserah Mau di Bali Mau di Aceh Mau di Jakarta Pokoknya di Indo Up to ya Iya up to Jadi kalau gue cuma vote 3 Juga gak apa-apa Sisanya 7 di luar Di Spanyol Dimana Iya Sorry Asia berarti Di Hongkong Bangkok Mana terserah Untuk masuk ke dalam list ini Gitu Jadi lu kasih vote Nah setelah pandemi Kesusahan travel Segala macem Kayak Sorry bisa Gue bisa di fact check Cuman Mereka naikin Votenya Lu gak harus vote 10 Lu bisa vote At least 4 atau 6 Atau 7 Dan semuanya boleh Within your region Ya Oke Jadi misalnya gue based di Hongkong Yaudah Gue bisa vote di luar Hongkong Ya 4 vote Atau 5 vote Nah dari semua voters ini Which is gue gak tau jumlahnya Tapi sekitar ya ratusan Di Asia Semua vote nya akan dikumpulin Nah jadi Restoran yang dapet vote Paling banyak Yaitu akan terakumulasi Untuk menentukan urutan Lu Ah I see Jadi that's how voting system works Nah sekarang Voters itu siapa aja Ini juga ada di website Jadi 30 Jadi sepertiga 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 Jadi sepertiga dari voters Itu chefs and restaurator Oke Dengan syarat lu gak boleh vote Restoran lu sendiri Dan restoran yang lu invest Oke Karena kan chef sama restaurator Traveling juga kan Sepertiganya lagi Media and journalist Sorry journalist Oke Jadi food writer Writernya koran apa Iya Yang berkecimpung di hospitality Iya Sepertiganya lagi Bilangnya apa ya Kayak foodist traveler Iya foodist traveler Oke Ordinary people Ordinary people Yang suka banget makan Dan super frequent Jadi bisa kayak Setahun bisa Iya Gue Berapa puluh restoran Gue kenal beberapa orang Indo Yang begitu Iya Nah jadi itu Orang-orang yang Memungkinkan Buat masuk ke Voting panelist Ah I see Ya jadi kalian Yang udah denger ya Mungkin bisa Restrategize Untuk itu ya Si voter-voter ini Sukanya makan di Restoran yang kayak apa Iya Gitu kan Tapi lagi-lagi Mereka unanimous And they paying their own bill Jadi Susah banget Untuk Iya Iya I mean Kayak Kalau dulu kita di hotel kan Mystery shoppers ya Ya ini kurang lebih Kayak gitu deh They ask question Cuman kan everyone Can ask a question Where do you get your Keluak from Where do you get Mystery shopper tuh apa di hotel Buat yang belum pernah Untuk benchmark Your SOP Ngetes gitu Ngetes Jadi Bukan hanya Kalau pas ada GM Atau ada director FNB nya semuanya Smooth Tapi Atau ada tamunya GM Gitu kan Tapi They want to know Do you do this In daily basis Breakfast tuh udah bener gak SOP nya Jadi lebih ngecek Standard operating procedures Yang diterapkan Apakah itu berjalan Nah itu biasanya mereka setahun dua kali Mereka kirim tuh Bisa yang bule Bisa apa Yang bener-bener Check in random Jadi semua tuh Mereka punya checklist nih Housekeeping Bener gak Ininya FNB bener gak Bar bener gak Haruskah Ini pasti banyak yang nanya nanti Haruskah Makanannya itu Mungkin gak bisa dibilang Fine dining Tapi kayak Course meal gitu Yang ada di List itu Enggak Jadi kalau liat di list itu Banyak juga Even kayak Restoran yang Casual Chairman Atau kayak Banyak restoran di Shanghai Hong Kong yang kayak Jaify Masuk It's not a tasting menu Jaify masuk Ya google Iya ya ya Of course Kita baru ngomongin di podcast sebelumnya Jaify masuk 50 best 38 Oke Ya Number 38 I heard it's really good Tidak Tidak harus Tasting menu Jadi apa Ya pokoknya Service Ya it's the experience The experience The whole package Ya konsep lah Konsep Ya Nice Karena votersnya Tidak bisa diidentifikasi Jadi ya Obviously lo gak bisa Proposly ngundang Jadi Jadi Ya lo treat Every guest As your VIP This is what we said right You don't chase this Kalau memang you perform To do What you believe Yaudah Berarti mau voters Non voters juga Sama Dan ini menurut gue Investasi Jangka panjang Maksud gue gini Berarti kita assume Dengan kita masuk ini Berarti sudah ada voters Yang makan di August The last 15 months 18 months Dan kita mungkin Gak tau Kalau si Apa ya Voters ini Orang Orang-orang Indo Atau mungkin Kita kenal Atau apa Ternyata dia ngevote Dan kita cuman bisa assume Segala macem Word of mouth Word of mouth Word of mouth The most powerful tool Marketing tool Ya ini I think it's a Blazing Blazing in disguise Jadi if you realize Pada saat Pandemic Itu kan Kita ngomong yang setelah 2021 ya Ke 2022 lah ya Itu kan banyak banget Orang Indo Yang bolak-balik Singapura Ya Banyak banget Jadi somehow Orang Indo Yang makan disini Then they Go to Singapore And they start telling their Friends Disana Ntar yang lain Balik lagi Oh saya direkomendasi Sama si ini Gitu Jadi Ya itu Circle of worth of mouth Itu Menurut kita ya Sangat powerful Yes Dan itu possibly Possibly Nyampe ke Kalau tadi lu bilang Gimana caranya lu bisa di Radar sama Voters Ya mungkin ya itu Dan makanya Makin lama kita makin FOMO Makin FOMO As in kayak FOMO kalau kita Gak ada di restoran Karena kita gak pernah tau Siapa yang dateng hari itu Mungkin ada orang dari Singapura Ada orang dari Tawan Might be a voter Kita gak tau Jadi Kita being there Everyday It helps Buat kayak Bantu Ya Make sure semuanya Ya I mean the team The team run it as As we're there Cuman kan To be there juga Iya dong It helps dong Iya betul I think it's important Gue Gue pengalaman sama Michelin sih Dari Paris ya Di Paris Itu Waktu gue kerja disana Itu kan 50 best Gue belum Gue belum denger tuh Kalau 50 best Waktu gue di Paris Tapi Michelin is a big deal kan One star to third star I think kalau in France I think they're very strong Iya kan Terus Gue inget si Emang kan anonimus Tapi Gara-gara si Ada Khususnya restaurant manager sih Yang kayak lubut Kayak Oh chef Kayaknya dia itu Inspector Iya karena dulu dia pernah Gue kerja disini Dia pernah gitu kan Ngomong ke kitchen Wah udah tuh Gue potong re Ini yang I think Differentiate nya Inspector Itu kan Ya banyak Tapi ya Itu banyak banget Kejadian kayak di Waktu gue di London You have seen this Gentleman Atau lady Somewhere else Out of the previous place Karena biasanya Kalau udah Di identified Belum Gak bisa di confirm ya Tapi di identified Di tempat Gue waktu di London Itu Foto lu ditaruh Di back office Oke Dia bisa booking Pake any name Cuman kan muka Itu sangat Possible Kalau di hotel kan Begitu tuh Tamu-tamu VIP Ada fotonya kan Di office Nah yang 50 best ini Gak diliat juga padahal Random Jadi susah Random dan Tiap tahun mereka Ada rotasi Kalau mission inspector Biasanya It's quite Karena it's a very Legit And old Institution Jadi The inspector It's It will be there Quite Sometime kan Iya Gue inget kok Kayak oke Kalau begitu Dia say thank you To the manager Terus abis itu Langsung diganti Kursus jadi special Make sure Meja-meja sebelahnya Serve the same thing Atau apa gitu Biar keliatannya standar Padahal meja yang jauh gak Oke Terus kayak Apa Dia pasti jatohin Garpu sekali Iya Katanya tuh kan Jatohin Naro Naro garpu Kesannya jatoh Diambil Gitu kan Oke Jadi gak pernah tau tuh Kalian gak ada feeling Siapa yang ngevote gitu Iya lama-lama Pasti Kita udah Suka Maksudnya kita iseng Kayak suka suspect Diliat misalnya Instagramnya Makanan semua Atau kayak Bukan gue loh ya Atau mungkin Cuman ya Kita pasti ada Observasi kita Sendiri lah Ya cuman Kita gak pernah Yang kayak Elu voters ya gitu Iya iya kan Gak boleh dikasih tau juga Nah Nextnya yang gue mau tanya Efeknya apa Ke bisnis kalian Begitu Dapet Want to watch dulu Apakah langsung reservation Through the roof Ya kan Sekarang aja gue Berapa kali kesana Udah full juga Tanpa award-to-wart ini Gitu kan Apakah langsung reservation To the roof Atau Gimana Kita dari Awal Maret Memang launching Our website Which has the reservation Online Yes There is Penambahan In terms of inquiry And everything else Cuman something Yang very significant Dan Gue sama Hans Super happy to see A lot of Inquiry I think Sebelumnya mungkin Exposure nya Belum sampai sana Jadi sekarang Gue yang Kita Assume itu Banyak Foodies traveler Atau business man Yang Usually mungkin The past itu Jumat Bears meeting Langsung ke airport They would extend One night To Dine with us So either Itu di Jumat Atau di Sabtu Dan itu I have to say That's a lot Mau itu Gentleman Atau lady And Very straightforward Oke Gue Dari 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 Luar negeri Karena dulu awalnya Kenapa kita bisa tahu Karena awalnya Kita tuh minta Bank transfer Untuk confirm The reservation Mereka start bilang Kita dari luar negeri Kita gak punya Domestic bank account Nah sekarang dengan Reservation online Yang ada Bisa pake credit card Itu keliatan Dari nomor teleponnya Karena you need to put The phone number Jadi Itu something yang Change I think A lot That's a good thing Not only for you guys Buat Jakarta juga sih No absolutely Maksudnya Jakarta sekarang Dilihat sebagai Yaitu Culinary Destination at least Starting Ya benar Benar Yes Gila Congratulations man Thank you So Gue denger news aja Gila So happy You guys Obviously deserve it Gue I mean inget Dari kalian Private dining Di apartment Terus abis itu Pandemi Belum lama Gue makan Terus abis itu Pandemi Lo ampe jualan Babi Online Ya kan Jualan babi Woku online Ya kan Terus restorannya buka Jualan Chinese food Yes Terus restorannya buka Gue berapa kali Makan disana Always have a good time Dan sekarang men Udah masuk nih Seenggaknya 51 to 100 Right Ya Congratulations again men Gue mau wakili Semua Chef-chef Dan F&B Dan kayak Dari ini Bukti kayak Lu tau lah Omongan Waktu Aduh Kalau buka Restoran Keogus Mimpinya semua Chef-chef deh Khususnya Chef yang muda Kali ya Itu buka restoran Seperti kalian Yang menunya itu Kalian yang Kalian yang Kontrol Kalian mau masak Apa You own the place You run the place Satu di depan Satu di belakang The perfect combination You cook And serve what you want With your style Of service You want Tapi kan kayak Jakarta itu mah Buat konsep di Bali Biasanya gitu Pasti kalian sering denger juga kan Ini membuktikan Bisa Dan jalan gitu Udah berapa lama 16 months 16 months Ya kan Dan sekarang masuk listnya Oh my god Nice Jadi Ayo next guys Kalian punya restoran Yang masuk Mestinya Kita encourage A lot of chef Yes A lot of Restorator Nextnya apa Kalau gitu At the moment sih Lebih ngebenahin Augustnya Dulu aja sih Jadi kita merasa Kita masih bisa Improve Dari standard Operation Makanan Kita gak mau yang Detail Oh abis ini Buka cabang Harga naik Kalau harga naik Karena inflasi Bukan karena 50 best Karena Barang sekarang mahal Oh my god Oh my god Oke Terus Emangnya apa Yang harus dibenerin kah Kalian baru launching New menu right Sorry bukan benerin lah Lebih Improve Details Improve details Lebih rapi Secara Structured Sekarang dengan You know Sunday and Monday off Jadi kan No shift Jadi Hans Myself And the team Tuesday to Saturday Full on disana Jadi bisa lebih Konsisten When we want to do training You know Food taste You know All this kind of detail Kalian berapa lama sih Disana biasanya What's your day like Dateng jam berapa balik Opening closing Team atau kita Lu Lu berdua Kalau kita Kita gak tentu Dateng tergantung Kalau misalnya ada meeting Atau apa Kita bisa ya early Jam 11 Tengah 11 Tapi kalau misalnya Gak ada apa-apa Biasa kita Nyampe restoran Ya jam 12 jam 1 Tapi ya Staying until Closing Ini one more thing Yang very important Jadi Dari Podcast ini Gue kenal banyak Chef-chef kan Terus abis itu Banyak Restaurant manager Juga yang dream Mau punya restoran Ya kan Yang mau punya restoran Believe in the dream Yes Tapi Dreams Most of the time Need Apa Sacrifice right A lot A lot of Depends Depends Dreamnya apa Iya dreamnya Mau punya restoran sendiri Iya kan The dreaming Pengen banget Gue kayak Chef Ray Bisa punya restoran sendiri Kayak Hans Kayak Budi Punya restoran sendiri Ngeran restorannya sendiri Gak disetir sama bos Gitu apa segala macam Tapi itik sacrifice Yang Sacrifice Jujur Waktu kalian mulai Kayak Gue inget gue bilang sama lu Hans Gila lu Berani lu men Gue bilang gila lu Berani lu Apa Invest money Abis itu time Dimana waktu itu You're looking to get married juga kan Iya Gitu Terus Apalagi lu Lu udah ada keluarga Oh my god Gue kayak Man Kita berdua sih All in Iya Itu basically Gue bilang sama Hans Waktu kita decide Dia Hans waktu itu mau get married Iya Job is already there Iya Iya kan And then the next stepnya To be the entrepreneur Yang mana You need to invest Iya Gue Been eight years with the company Everything was There You know settle Exactly And then decided to take a wrong Bukan wrong Banting setir Banting setir Take the different path Yang mana I remember waktu itu Lu ngomong sama si Welly Gue bilang I want to do my own With this guy Ditanya siapa Lu kenal dimana Gue cerita kan Siapa Karena waktu gue makan Welly gak ikut Gue bilang namanya Hans gini 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 Terus dia bilang Ya if that's what you think Go for it Makanya gue itu Sangat bersyukur Di support Karena memang Ya I have three kids Yeah Everything is there It's settled gitu To take A different path Iya Dan yang most important Yang gue mau highlight Both of us itu resign Dan kita cut our safety net Iya Jadi kalau you fall Itu dia You fall Maksud gue itu Gak ada yang Gak ada ininya Safety netnya lagi gitu Exactly Ya it was It was a thing It was a gamble We You gamble on yourself It's the Save us gamble And we said And we said If we want to be Gue sama Hans itu yang Percaya bahwa We put our skin Our own skin In the game Jadi you know That's your money You cannot waste it You cannot Hura-hura Misalnya Ya itu Gue man starting Very small That's the reason why We cannot afford Marketing and so on Sampai gue inget banget tuh Kita mau beli lampu Your hot lamp Heat lamp Heat lamp Oh heat lampnya Augusto Ya Mahal itu guys Yang awal Yang awal Tanya-tanya kan dari range Yang murah Sampai yang super mahal Atau gue mempesang speaker gitu Dari yang bose Sampai yang mana gitu Gue mahan sampe liat Kenapa Takut uangnya gak cukup kan Iya And And itu I think you need to start The prioritize Iya Tapi ya memang We take a gamble on our own Iya makanya itu I mean Ya Dan sacrifice nya Selain Bukan duit doang Iya exactly Bukan duit doang kan Tenaga Emosi Iya Gue bilang sama Ella Ya sorry kita Mundur ya Itu udah gue undur Kayak Setahun Dua tahun Dua tahun dari targeted Iya Jadinya tetep aja pas Gara-gara covid Tapi ya Semua saving Pas covid Dan pas mau buka Pas covid Iya waktu dia Game married kan Ya awalnya pikirnya Wedding nya dimundur itu Kita udah buka Atau gimana Iya gak taunya covid Iya Exactly guys Jadi Karena banyak banget Gue jujur Sekarang karena banyaknya ini Itu Kadang kalo misalnya gue Dajak ngomong Blah-blah-blah Itu Gue annoyed Jujur aja Karena kayak Eh Ada yang dari luar negeri nih Ada yang dari luar negeri nih Sempet main kebura-bura Gue baru kenal disitu juga sih Terus kayak Iya Gue mau I hope one day to Want to own a restaurant gitu Like you Apa gini Gue bilang ya lu Tau sacrifice nya Dia udah jadi What Mungkin Senior sous chef kali Di Di Europe Gitu kan Kayak iya mau balik Iya tapi harus Pastiin dulu Ya gaji gue Ke cover Gitu ya Lu mau ngomong Buka restoran Kayak apa Kalo lu Lu ngerti gak maksud gue Gitu loh Karena it's a gamble Bisnis bukan restoran doang Gitu kan If you want to do it your own Yang mahal itu Yang paling mahal sih Menurut gue sih Waktu ya Kalo you want You do your own business You control your own time Gitu kan Sebenernya Gitu sih I think the investment a lot Di itu Di Time and energy Yup Makanya gue Ya itu Orang banyak tanya Kenapa lu disini Why do you have to be there Every day Ya I'm sure Hans Tanya It's just different I think To operate Restoran Yang kita mau ya Ini yang menurut kita ya You have to be there Ini aja Kita ke Singapura Untuk the award Berapa chef Tiga hari Tiga hari Tiga hari The day before The day before After receive Besoknya balik Terus Mereka yang Ya The chef Oh ya Mau makan dimana No Catching the flight It's a lot of sacrifice Dan tadi lu bilang Maksudnya What does it take Ya Ya Hans Still there You know Gue tetap disana Ya Ya you need to Do it You need to believe in that Gitu loh Yes Itu sih Ah And thank you For doing that Ya kan Again Congratulations Hopefully Makin sukses lagi Makin jahe lagi August Nanti I'll I'll go there Soon Siap Tunggu re Launching new menu guys Promosi dulu dong Tadi belum promosi Ya kita On season 3 Dari Januari awal Dan kita akan Mulai mengubah lagi Di bulan Mei Oke Lah berapa Seberapa sering Biasanya kita 5 bulan Ah Ya oke Tapi within 5 bulan itu Gradual Ada Ada item-item baru Yang pelan-pelan diganti Ya terakhir Gue kesana Only for dessert Ya kan Itu new New dessert Ya gradually Jadi bukan 4 bulan Atau 5 bulan itu Bukan bulan kelimanya Ganti total Oh I see We used to do that And We don't wanna do it again It's too much Oke Jadi Bisa ke August Kalau mau Makan Terus reservasinya Di Instagram Oh udah ada website Udah ada website www.augustjakarta.com Oke Bisa Reserve kesana Bisa inquiry lewat Instagram DM Juga Oke Nanti ngobrol sama Budi Habis itu Ya disana Ngobrol sama Budi Ngobrol sama Hans Atau DM Say hi Kalau kalian kesana We'd love to Meet people Yes And Semoga sukses ke depannya Buat August Thank you Again congratulations For the One to watch Dan juga masuk 51 to 100 list Nomor 95 Semoga nanti Naik-naik ke Asia 50 best Amin Amin Stay self Stay healthy We'll see you Next time Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax